Ini berbunyi, kita bunyikan itu, kita nyanyi lagu beberes Kalau kita orang-orang dewasanya itu udah nyanyi lagu ini Anak-anak bakal tau kalau, oh oke, ini waktunya untuk beres-beres Jadi nanti mereka bakal membereskan mainan mereka masing-masing Yang udah mereka ambil Halo semuanya, balik lagi di channel Amara Seksa bareng aku Ria Nah di video kali ini aku pengen berbagi kepada kalian semua Jadi aku pengen cerita kepada kalian terkait dengan rutinitas anak-anak paus di Jerman Mulai dari dibukanya tempat taman kanak-anak sampai nanti ditutup Itu mereka ngapain aja Jadi mereka ini ngapain aja seharian di paus rutinitasnya Mereka ini apa aja? Ini aku bakal ceritain disini Dan kenapa aku bisa bercerita seperti ini? Karena sekarang itu aku lagi bekerja di Jerman Sebagai kinder flagrin atau asisten guru TK Di salah satu TK swasta di kota Munich, negara bagian Bavaria, Jerman Nah di TK-nya itu sendiri mereka punya 3 group out dan 1 group taman kanak-anak Aku sendiri itu masuk di salah satu group out Dan TK tempat aku kerja ini mereka punya konsep bilingual Jadi ada 2 bahasa yang digunakan di TK ini Yaitu bahasa Jerman lalu bahasa Inggris Dengan jumpa anak masing-masing group di pautnya itu adalah 12 anak Lalu orang dewasanya ada 3 Satu Ercirin Satu Ercirin atau guru TK Dua Kinder flagrin atau asisten guru TK Lalu tiga adalah native speaker Ercirin ini gak selalu guru TK ya Guru paut juga bisa Tapi aku terjemahkannya begitu saja Jadi kalau misalnya nanti aku bilang Ercirin, Kinder flagrin Kalian udah tau apa maksudnya itu Nah dimulai di jam 7.30 Ini ada satu group yang dibentuk di satu ruangan Diambil dari salah satu ruang grup paut itu di bawah Karena kita ada 1, 2, 3, 3 lantai Satu lantai itu untuk paut Lantai kedua itu untuk taman kanak-kanak dan satu paut Lantai tiga itu untuk bibliotek, perpustakaan, dapur, ruang pertemuan, dan macam-macam Di jam 7.30 itu ada satu ruangan khusus buat ruangan pagi Jadi semua anak-anak yang datang ke taman kanak-kanak Dimulai jalan di jam 7.30 sampai jam 8 kurang Itu nanti bakal memencet bell orang-orang tuanya Di grup ini kayak gitu Jadi semua dikumpulkan jadi satu Tidak peduli itu anak-anak paut atau anak-anak TK Itu nanti jadi satu grup selama setengah jam Kalau nggak salah 7.30 sampai jam 8 Iya setengah jam Nah kalau udah jam 8 Nanti anak-anak yang ada di grup pagi ini Bakal dibawa oleh masing-masing orang dewasa dari grupnya Untuk kembali ke grup mereka Jadi 7.30 sampai jam 8 itu mereka ada di grup pagi Lalu jam 8 pagi mereka masuk kembali ke grup masing-masing Terus nanti jeda jam 8 sampai jam 9 itu Mereka boleh main apapun Jadi itu bebas bermain Terus di jam-jam ini itu nanti datang anak-anak satu persatu Sampai akhirnya kelasnya penuh Jam 9 mereka makan pagi Sarapan dan untuk sarapannya anak-anak sini itu Nggak ada yang namanya nasi pecel, soto, rawon, bakso itu nggak ada Sarapannya di sini itu kalau nggak roti, yoghurt, musli, sereal gitu Terus bubur, kayak gitu Tergantung dapatnya apa Dan itu selalu ada pendampingnya Entah itu sayuran Kayak timun Terus apa sih Pokoknya ada sayuran dan ada buah gitu Kalau ada saruan, disaruan aja Kayak buah-buah aja Terus nanti didampingin dengan roti dan macam-macamnya tadi Sebelum sarapan ini kita membunyikan sebuah lonceng kecil gitu Kayak nanti loncengnya ting-ting-ting Itu cuma bisa didengar anak-anak di ruangan kita aja Itu tandanya habis itu setelah saya lonceng ini berbunyi Kita bunyikan itu, kita nyanyi lagu beberes Kalau kita orang-orang dewasanya itu udah nyanyi lagu ini Anak-anak bakal tau kalau Oh oke, ini waktunya untuk beres-beres Jadi nanti mereka bakal membereskan mainan mereka masing-masing Yang udah mereka ambil kembali ke dalam boxnya Jadi itu ada mobil-mobilan, ada Lego, ada Duplo Duplo itu Lego yang gede ya, yang box-box gitu Terus ada buku-buku, pokoknya segala jenis mainan yang mereka ambil itu harus mereka rapikan sendiri Setelah mereka rapikan itu nanti mereka akan mengambil ada botol minuman mereka sendiri Kita udah siapin botol minuman masing-masing Mereka udah tau milik mereka yang mana Itu nanti dibawa Terus mereka boleh milih tempat duduk masing-masing buat sarapan Jadi ada meja kecil Meja besar dua di pojok ruangan gitu Terus ada kusi-kusi kecil buat mereka Jadi mereka tinggal duduk Terus ambil tempat duduk terserah mereka Tidak ada tempat duduk pasti Jadi mereka boleh milih sesuai mood atau kondisi mereka Keinginan mereka Nah selesai sarapan mereka bakal membereskan piring-piring mereka itu langsung ke troli makanan yang udah ada disiapkan Jadi mereka beresin sendiri Lalu mereka kembalikan tempat minumnya itu ke tempat semula Dan mereka pergi untuk cuci tangan Selesai cuci tangan mereka akan masuk ke ruangan sebelah Jadi ruangan tekadnya itu ada ruangan sebelah Ruangan samping gitu Terus ada ruang utama Ruang utama ini gede banget Tadi ada tempat makannya Ada tempat mainnya Ada bukannya macem-macem Nanti aku kasih gambar denahnya di sebelah sini Lalu di ruangan sebelah itu mereka bakal nunggu sampai semuanya selesai Dan kita lakukan Morgan Crest atau Morning Circle Itu apa sih kalau dalam bahasa Indonesia Kan kalau terjemahan harfiahnya kayak lingkaran pagi Jadi itu mereka sapa pagi mungkin ya Sapa pagi bukan sih di Indonesia Aku udah lupa karena udah lama sekali tekanya Pokoknya ya itulah Nah di Morgan Crest ini Itu mereka duduk melingkar Sesuai namanya circle ya Crest itu circle Jadi mereka duduk melingkar Terus Ercirin, Kinder Flagirinnya itu duduk di bareng anak-anak juga Terus kita nyanyi bareng-bareng Kita cerita bareng-bareng Kayak misalnya awalnya itu kita nyapa anak-anak Kayak kita nyanyi mau nyanyi apa Mau nyanyi lagu Halo atau lagu Guten Morgen Guten Morgen itu kayak good morning, selamat pagi Itu lagu selamat pagi Habis itu nanti kita bercerita atau kita bernyanyi lagi sesuai tema yang ada Jadi proses morning circle-nya ini beda-beda setiap season Setiap waktu Jadi tergantung dengan proyek apa yang sedang kita lakukan di playgroup PAUT Maaf Jadi kalau misalnya itu lagi musim semi Kita cerita juga sama anak-anak Kalian lihat di jendela itu Lagi Bunga-bunga udah bernakaran Macam-macam Pokoknya kita cerita Disitu kita interaktif sama anak-anak Berusaha membuat mereka juga aktif Berusaha membuat mereka bercerita apa yang mereka lihat Terus untuk kemampuan bahasanya kita nyanyi bareng-bareng sama mereka Kita pakai nyanyi dan kayak ada gerakannya kayak gitu Itu nanti selesai Morgen Christ Itu biasanya sekitar 15-20 menit Setelah itu anak-anak boleh main Atau kalau misalnya kita ada proyek kita lakukan di jam-jam itu Jadi di jam-jam setelah Morgen Christ Morgen Christ itu nanti atau morning seal kali ini selesai Biasanya sekitar setengah 10 Atau jam setengah 10 lebih Tergantung situasi dan kondisi ketika itu Habis itu adalah jam bebas Kalau misalnya kita ada proyek keterampilan Kita lakukan di jam-jam ini Kalau enggak anak-anak boleh main Boleh berinteraksi apapun Terus itu nanti Karena itu anak-anak kecil ya Anak-anak paut mereka masih pakai Kayak popok gitu Terus di jam 10.30 itu adalah Jam pertama untuk ganti popok Jadi ada satu orang Entah itu air cirinya Kinder flagrant atau native speaker Mereka bawa anak-anak ke kamar mandi Tidak semuanya jadi bergantian Untuk ganti popok gitu Untuk mereka yang sudah Tanpa popok Mereka pergi sendiri ke toilet Disuruh pergi sendiri ke toilet Nanti kalau udah misalnya ditanyain Kamu tadi udah Kamu tadi udah cuti tangan belum Habis pipis gitu Udah kalau misalnya mereka belum Mereka bakal bilang kalau belum Ya udah kamu cuti tangan dulu Kamu harus cuti tangan selalu Kalau misalnya pipis gitu Udah jam 10.30 selesai Sekitar jam Setelah sempur 4 jam lah Setelah sempur 4 jam itu selesai Untuk ganti popok 12 anak Habis itu jam 11 itu adalah makan siang Nah makan siangnya di Jerman itu Selalu makanan hangat untuk anak-anak Tawan kanak-anak atau anak-anak paut Jadi tergantung itu nanti ada jadwal menu Di tempat aku itu kita masak fresh Jadi masak benar-benar langsung Ada kokinya juga di atas di lantai 3 Jadi dia masak nanti Dalam satu mangu itu kita bisa melihat Menunya apa yang kita bakal makan Di makan siang hari Senin Makan siang hari Selasa Makan siang hari Jumat gitu Terus apa menu sarapannya Apa menu nanti Snacknya kayak gitu Jadi macam-macam lah Habis makan siang Anak-anak itu nanti Sekitar jam berapa ya Jam 11.30-12an Itu nanti mereka cuci tangan Mereka sikat gigi sama kita Habis itu mereka melepas semua pakaian mereka Tinggal kayak pake popok aja Atau pake kayak daleman gini Apa sih yang Daleman kaos itu Pokoknya itulah kalian tau maksudku Sama kalau mereka yang gak punya popok Mereka pake underwear gitu Mereka pake celana dalam Kita cerita Ada satu buku yang mereka pilih Lalu kita menceritakan Buku itu Membacakan buku itu Jadi itu mereka Kenapa mereka buka baju Itu mereka siap-siap Untuk tidur siang Jadi untuk anak-anak paut itu Ada jam tidur siangnya Jadi mereka udah tau lah Mereka udah tau rutinitas hari-hari Mereka Mereka jam ini ngapain Blah-blah-blah Pokoknya itu sudah ada Mereka Karena Belajar dari Apa yang dilakukan setiap hari Belajar dari kegiatan itu Mereka tau Kayak gitu Maaf Ada Alaran berbunyi Jadi saya harus mematikan alarm Nah balik lagi Jadi kita bacakan cerita yang mereka pilih Terus anak-anak duduk Di satu pojok Kita namanya ada pojok membaca Itu nanti mereka semua duduk disitu Itu mereka semua udah Cuma pake popok aja Atau cuma pake celana dalam Dan Kaus singlet Nah itu Kaus singlet Itu terus kita bacain cerita Terus mereka mendengarkan kita Selesai kita bacakan cerita Mereka masuk ke ruangan samping Yang sebelumnya itu udah ditata Ada kasur mereka Jadi kasurnya itu kasur yang bisa di Kayak cuma kasur aja Yang bisa disimpan lagi Kalau udah selesai Jadi ruangan samping itu Ada ruangan tempat kita juga Tadi melakukan morning circle Kayak gitu Terus itu mereka udah ada tempatnya Tempatnya masing-masing Kayak ruangan Jadi itu cuma bed aja Di tata 1, 2, 3, 4 Sampai 12 gitu Terus mereka udah tau Dimana mereka harus tidur Udah ada kayak misalnya Mereka butuh Apa sih kenyotannya itu Senuli disini bilangnya Aku bahasa Indonesia Pokoknya yang dikenyot itu kan Ada yang bawa itu Ada yang bawa boneka Itu tergantung masing-masing Yang orang tuanya bawa Ketika proses adaptasi di Paut Habis itu mereka bakal tidur Kita cuma duduk aja disitu Cuma duduk aja disitu Atau ngelus-ngelusin gini doang Mereka tidur Kita semua keluar Itu semua ruangan udah gelap total Jadi gak ada Gak ada sinar Gak ada lampu dinyalakan Itu gelap total Jadi anak-anak disini itu Terbiasa tidur Gelap ya Terbiasa tidur gelap Terus Ketika kita keluar itu Kita Ruang pintunya ini Gak ditutup Jadi ditutup Ditutup tapi gak ditutup Semua kayak Dibiarin terbuka sedikit Itu biar kita bisa dengar Kalau misalnya ada yang bangun Atau kalau mereka bangun Mereka keluar sendiri gitu Nah jam tidur siang ini Dimulai ketika Jam 12 Sampai jam 2 siang Maksimal sampai jam 2 siang Biasanya ada yang Tidur sampai setengah 3 Tapi nanti itu setengah 3 Tiranya udah kita buka lebar Pintu udah terbuka lebar Jadi semua suara keriuhan itu Bakal membangunkan mereka sendiri Nah di jam Jam 1 sampai jam 2 ini Mereka tidur Biasanya ada yang setengah 1 Atau jam 1 itu udah bangun Mereka bakal keluar sendiri Jadi kalau mereka ada Dari kecil kan Karena emang Emang gak kebiasaan itu Kita Kita berusaha untuk Membiasakan mereka Kalau mereka udah bangun Jangan nangis Keluar aja Toh pintunya Enggak dibuka gitu Pintunya gak ditutup Jadi kalau misalnya Mereka nangis Kita masuk ke ruangan itu Kita jemput Mereka sama kasih tau Kamu gak perlu nangis Kalau emang kamu udah bangun Yaudah kamu keluar aja Kayak gitu Jadi anak-anak di taman Di paut itu Udah dibiasakan Dari sendiri Mungkin buat mandiri Kalau misalnya Ada masalah Mereka berantem Sama anak-anak lain Kalau misalnya Rebutan mainan gitu Terus mereka nangis ke kita Atau kita ngelihat gitu Terus kita mau nanya Siapa yang dapat mainan ini Siapa yang punya mainan ini Lebih dulu Atau Kalau misalnya Ada anak yang ambil mainan itu Kita kasih tau Kamu ambil balik mainan itu Dan kasih Aku punya ini duluan Kayak gitu Jadi pokoknya mereka Udah berusaha Menyelesaikan masalah Mereka dari awal Dari awal Sedari dini Berusaha semandiri mungkin Jadi di paut itu Gak ada namanya Belajar menulis Belajar menghitung Itu gak ada Kita mulai itu semua Baru di TK Itu pun di TK Di tahun-tahun Mulai akhir Mau masuk ke Sekolah Kayaknya gitu Jadi di paut itu Gak ada sama sekali Kegiatan Belajar menulis Membaca Ngegambar Yang benar-benar Ngegambar Kayak Kamu harus menggambar Sesuai garis Macem-macem ini Gak ada Menggambarnya itu Sebebas mereka Menulis Gak ada Membaca Gak ada Mereka membaca buku Itu kayak Ngeliat-ngeliat buku aja Atau kita yang Meminta kita Untuk membacakan Gitu Nah Di paut ini Mereka itu Belajar lebih ke Tapi apakah Mereka di paut ini Belajar Iya Mereka belajar Sosial skill Kemampuan bersosialita Kemampuan sosial Kemampuan buat Mandiri Kemampuan buat Mengetahui Sejauh mana diri Mereka bisa Mengatakan Stop Maaf Terima kasih Kayak gitu Pokoknya Mental Membentuk mentalnya Terlebih dauru Dari paut di Jerman Itu lebih Kepada kita Membentuk mentalnya Lebih dahulu Kita membentuk Skill sosialnya Terlebih dahulu Kita memberitahu Kepada mereka Atau membentuk Bagaimana kita Mengucapkan Terima kasih Maaf Tolong Kayak gitu Pokoknya Gak ada salah sekali Kalistung Di paut di Jerman Selanjutnya Adalah Kalau misalnya Jam 2 Itu anak-anak Udah bangun semua Itu kita lakukan Runda kedua Ganti popok Jadi setelah Tindur itu Kita bawa anak-anak lagi Satu demi satu Buat diganti popoknya Mereka yang udah bisa Tanpa popok Mereka pergi sendiri Kayak gitu Terus Habis itu Mereka main lagi Sendirian Pokoknya kita cuma ngeliat Kita cuma melihat Mengawasi Terus kalau misalnya Ada pertengkaran Yang udah mulai main fisik Kita yang akan Menengahi Itu pun nanti Kita jelaskan Kenapa bla bla Kayak gitu Nah nanti jam 3 ini Ada snack Jam snack Atau Makanan ringan Jadi ada lagi Kayak Roti Cracker Buah-buahan Sayur-sayuran lagi Setelah jam 3 Kalau biasanya cuaca cerah Itu kita keluar ke taman Karena kita di luar itu Punya taman gede banget Itu taman bermain Privat punya kita sendiri Jadi anak-anak bisa Lari-lari disana Mereka bisa Manjat-manjat Mereka bisa Mainan Mobil-mobilan Mereka bisa Mainan Segala jenis Berbagai jenis Mainan Di taman Bermain Milik kita Nah Masalahnya nanti Kita jam 3 Setengah 4 Itu keluar ke taman Bermain Nah Ini di jam Setengah Jam 2 Setengah 3 Ini dimulai Penjemputan pertama Jadi kalau misalnya Anak-anak penjemputan pertama Itu kayak orang tuanya Datang ambil anak-anaknya lagi ya Jadi itu tergantung Si anak-anak Orang-orang Jadi tergantung Orang-orang tua ini Mendaftarkan anaknya Untuk berapa lama Di TK kami Kayak gitu Lalu Apalagi ya Oh iya Tadi udah Jawah ya Sang 4 Itu mereka dijemput Kalau Nah penjemputannya ini Nanti kan misalnya Kita cuma boleh Memberikan anak ini Kepada Orang-orang Yang berada Di list kontrak Jadi ketika mereka Melakukan kontrak paut Atau Menandatangani kontrak paut Atau TK Nanti ada list Orang-orang Yang boleh Menjemput anak-anak Misalnya Orang tua Papa Mama Oma Opa Tante Terus kalau Oma-opanya pun Ini nanti jelas Ada oma yang Dari sisi bapak Atau oma dari Sisi mama Terus kalau misalnya Ini ada oma yang Terdaftar ini Ternyata cuma Oma dari sisi mama Ternyata pada Suatu ketika Dan orang tuanya ini Tidak ngasih tau kita Oma dari sisi papa datang Meskipun Kita tau Itu oma dari sisi papa Kita tidak boleh Memberikan Kami tidak boleh Memberikan anak itu Jadi harus ada Telepon Harus ada Pemberitahuan Dari email Dengan Kopi KTP Kalau disini Kopi kayak Tanda pengenal gitu Entah tanda pengenal Entah pasport Itu nanti Ada kopiannya Terus Waktu Dijemput pun Kita harus minta Itu tanda pengenal Buat dilihat Oh ini benar Si omanya Yang ada di list Oh ini benar Itu Kayak gitu Jadi tidak boleh Diberikan kepada Sembarang orang Meskipun kita Tau orang itu Punya hubungan Dengan Si Anak Kalaupun misalnya Ini anak Dari orang tua Yang bercerai Tapi anak ini Ikut ibunya Dan di kontrak ibunya Si bapak ini Tidak masuk Dalam list Penjemputan Terus Si bapak datang Pengen ngejemput Kita juga Tidak akan kasih Kami juga Tidak akan kasih Karena si bapak ini Tidak ada Di list Penjemputan Terus Kita pasti Kalau misalnya Ada kejadian Kedulur segini Kami pasti Telepon pertama Ibunya Atau orang yang Yang menandat Tanangi kontrak ini Terus Kalau emang Ibunya bilang Tolong Jangan dikasih Kita gak akan kasih Kalau ibunya bilang Tolong dikasih Itu pun nanti Dia harus mengairinkan Kayak email Pemberitaan Macem-macem lah Kayak gitu Nah kita Kembali lagi Ke rutinitas Sehari-hari Si anak-anak Sekitar Kalau mereka ada Di taman bermain Itu nanti Biasanya sampai jam 5 Jam 5 sore Itu Kalau misalnya Cuaca jelek Kita main Di tempat Grup kita sendiri Terus nanti Kalau udah Setengah 5 Sampai jam 6 Itu ada namanya Grup sore Jadi semua Dikumpulkan di satu grup Anak-anaknya Itu grupnya Udah ada dipilih juga Jadi bel-belnya Di luar itu Di luar gerbang itu Ada bel masing-masing Jadi ada bel setiap grup Jadi grup 1, 2, 3 Sama grup TK Ini belnya ada sendiri-sendiri Jadi kalau misalnya Kita gak di Taman bermain ya Kita ada di dalam Karena cuaca jelek Orang tua itu Akan memencet langsung Di grup Dimana anak-anak mereka ada Dimana anak mereka aja Jadi itu nanti Kita pun bisa melihat Ada layarnya Oh ini ibunya datang Kita pencet Terus pintunya Nanti di bawah itu Bakal kebuka Kayak gitu Nah balik lagi Ke rutinitasnya Jam 5 Nanti jam 5 itu Ada makanan lagi Ada snack lagi Ada jam makanan ringan lagi Terus nanti Udah Sampai selesai Jam makanan ringan Mereka boleh main lagi Sampai jam 6 Terus Dijemput Udah Begitu aja Benarnya simpel sih Kayak Bermain Ada proyek Berketerampilan Kayak gitu Jadi di Jerman Sendiri tuh Sesimpel itu Sebenarnya Untuk program Anak-anaknya Jadi udah Itu aja Maaf banget Kalau misalnya Aku menceritakannya Itu tidak sebagus Ekspektasi Kalian Ya Tapi sejauh Sejauh yang aku tahu Yang di TK aku Kayak gitu Terima kasih Semuanya Udah Terima kasih Semuanya Udah Nonton Jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Di share Juga Kalau misalnya Kalian pengen tahu Macem-macem Seperti apa Rutinitas Di TK Atau Kenapa begini Kenapa begitunya Kalian bisa Cantumkan aja Langsung di kolom Komentar Nanti pasti Aku jawab Atau Kalian bisa Kontakt aku Langsung Di email Yang udah Tertera Di bawah Di kolom Deskripsi Dan Terima kasih Sekali lagi Semuanya Udah nonton Bye Jangan lupa subscribe Bye Bye